Intro 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 Idep Tadi mengatakan bahwa sempat mengalami pergolakan batin Apa yang bergolak ketika kamu memutuskan ingin berhijab? Jadi kadang-kadang ketika kita lagi diam di rumah Kadang-kadang kita suka ngerasain kayak Oh hati tuh kayak gak enak Hatimu gak enak Kadang-kadang kan orang suka kayak gitu kan Kayak setiap pas lagi malam atau pas lagi sore Terus aku coba untuk buka Al-Furan Ada terjemahannya Lalu pertama kali tentang tutup aurat Terus setelah itu selang satu bulan aku buka lagi Dia bilang, kenapa kok tentang tutup aurat lagi Terus yang ketiga kalinya kemarin pas bulan April Tentang tutup aurat lagi Insya Allah aku sampe pikir kayak Kenapa kok ini gitu ya Menurut aku Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan Karena memang aku sebelumnya aku minta sama lu ya Allah Saya minta untuk Kenapa sih? Saya tuh gak tenang gitu Oke Sekarang aku tanya sama kamu Kenapa sih hati kamu gak tenang? Kadang-kadang suka gitu Suka kayak Gimana ya Kadang-kadang kita lagi diem Mengong gitu kan Bayang gitu ya Suka kayak Tiba-tiba aja gitu loh Masa sih? Iya kadang-kadang orang kayak gitu Dan aku tanya juga sama temenku Kamu gitu juga gak sih? Iya kadang-kadang aku juga kayak gitu gitu kan Makanya temenku untuk kasih tau aku Cuma di kamu Buka Al-Furan Atau mungkin ada kejadian sesuatu Kejadian yang Mebekah sekali pada dirimu Atau melihat sesuatu yang Dibawah sadar kamu gak tau Atau melihat barangkala itu mendengar suatu peristiwa yang Mau buat kamu kepikiran Enggak Mungkin ada bekas Jaman dulu sekali ya Jaman dulu sekali? Iya Apa? Masalah keluarnya? Kadang satu waktu aku kangen sama Orang tua aku Kamu kangen sama orang tua kamu? Iya aku kangen sama mama sama bapak aku Cuma emang Emang udah jalannya kayak kita Itu yang masih membuat kamu galau dan kepikiran Iya Suruh aku dari kecil enggak Barangku sama bapak Dari 13 tahun Setelah kamu berhijab Ada solusi apa? Atau ada apa yang kamu dapatkan Berkaitan dengan kerinduanmu pada orang tua? Aku lebih tenang sih Lebih tenang Kayak aku lebih Ya Allah makasih gitu loh Tapi Allah sangat bersama aku gitu Ya Allah makasih Betul juga ini Gitu Kadang kan kita rindu ya Tapi rindu itu kan Dari Allah ya gitu Jadi udah Apa sih hal sebetulnya yang masih ingin kamu lakukan Untuk orang tua Untuk ayah? Iya Apa? Ya Jalin Silaturahim Bapak Karena kan dulu sempet Hubungannya gak baik Terus udah gitu Tapi Alhamdulillah Beberapa tahun kebelakangan baik Dan Cuman itu jadi Gak kangen Dan sekarang Sudah gak bisa lagi Kadang bisa ketemu Aku cuman kan gak bisa bareng kayak waktu dulu kecil Aku Itu kerinduan itu Asik Yang sudah lama itu Ya Apa sih yang Kamu pengen dapatkan ketika Jika kamu bisa kembali lagi Ke masa kecil Bareng sama Ayah sama bapak Iya Apa yang ingin kamu ulangi? Iya Kadang kalo misalnya Kayak kita Aku dikasih rejeki sama Abul gitu ya Aku Bisa Aku Kepengen Waktu dulu Waktu kecil lo pengen Gimana ya Kalo aku bisa tampil gitu Tapi Allah kasih jalan Dan aku bisa Nyanyi sekarang gitu ya Kadang-kadang Kepengen Berbagi gitu loh Sama orang tua gitu Karena saya dalam satu rumah Gitu Kehangatannya Barang-barang kadang Itu yang kamu inginkan Iya Pasti namanya anak kan Tapi belum bisa Tapi dengan berhijab ini Kamu lebih tenang Aku lebih tenang Karena Lebih ikhlas Iya Itu sebenernya ikhlas kalian Lebih ikhlas 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 manusia Jaman aku belum Tidik Ikhlas aku Kalian dibawa salam Sadar aku Yang masih suka Kau tiba-tiba 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 Kau gak enak kayak gitu Kita akan kembali lagi Tetap di rumah Kita akan kembali lagi Tetap di rumah Tiba-tiba 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 Tiba-tiba